Bada bing, bada bu Hai Bestiana, Bestiani, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat aja Sebelumnya aku mau bilang ke kalian kalau aku suka banget setup hari ini Kayak horor-horor gitu, gelap Terus fokusnya cuma ke muka aku doang Dan somehow ini muka aku kok kayak sadaku ya Aku gak tau kenapa, tapi kalau yang penting serem lah ya Kalau serem gak apa-apa deh, aku oke Untuk cerita hari ini, aku pengen ngomong ke kalian soal dating app Tentang aplikasi untuk berkencan ya Kayak Tinder, Bumble Enggak, disini aku gak mau rekomen apa-apa Aku gak mau endorse apa-apa Aku mau ngomong ke kalian Dan aku tuh pernah baca satu cerita tentang aplikasi kencan ini Yang lumayan serem Aku baca di satu Twitter, itu juga potongan kayak gambar gitu Jadi intinya di potongan gambar itu tentang thread Bukan thread ya, tentang cuitan dimana Ada satu cewek ini bilang kalau temannya dia itu diajakin ketemuan sama Tinder matchnya Jadi mereka tektokan lah, mereka ngomong Mereka mau ketemu dimana, bla 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 Dan mereka udah kayak nentuin gitu kan Kayak, oh kita ketemu hari ini ya Masalahnya si cowoknya itu bilang ke si cewek ini Eh, kita ketemuannya hiking aja yuk, biar seru Terus si cewek, si temennya penulis Twitter ini ngomong Enggak ah, kayaknya aku pengen ketemu di tempat yang publik aja deh Soalnya, kan kita baru first date Menurut aku kayaknya agak aneh gitu Kalau misalnya kita mau ketemuan di tempat yang kayak tempat hiking gitu-gitu Akhirnya long story short Mereka gak jadi ketemuan Karena cowoknya ini pengennya hiking Dan cewek ini tuh tetep ngotot kalau mereka ketemuan harus di publik Eh, gak lama kemudian Si cewek ini ngeliat di berita Kayaknya berita online gitu Kalau ternyata cowok yang sama Cowok yang dia match di Tinder itu Kena kasus pembunuhan Dengan modus kencan juga She dodge a bullet man She dodge a bullet Dia gak kena Bayangin kalau misalnya dia jadi pergi hiking sama cowok itu Malam itu Mesti ya buat kita mau perempuan, mau laki-laki Kalau kita mau blind date, kita mau kencan dari dating apps Kita perlu banget namanya hati-hati Kita hati-hati sama orangnya Hati-hati sama situasinya juga Jangan sampai kita tuh kayak Oke mungkin orangnya baik Mungkin orang ini gak bakal ngapa-ngapain kita Tapi ternyata kita tuh ada di situasi yang salah Di situasi yang kayak Yang bisa mencelakakan kita gitu loh Jadi kita tuh gak boleh lengah Karena cerita yang hari ini aku mau bawain tuh Ada urusannya sama Dating apps Kencan Ada satu orang pelaku yang bukan pelaku Sebenernya kita gak tau disini perdebatannya Ada sebagian yang bilang dia adalah pelaku Dan ada sebagian yang bilang kalau dia tuh sebenernya gak bersalah disini Dan dating apps yang ada disini kebetulan Tinder Ini aku bukan maksud untuk kayak ngejelakin Tinder atau apa Kebetulan aja, kebetulan aja kasusnya tuh Karena mereka berdua ketemunya dari Tinder Dan hal ini, kasus ini terjadi di Australia Jadi sebelum kita mulai ke cerita hari ini Jangan lupa kalian untuk like dan subscribe video ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng di bawah Supaya kalian gak ketinggalan sama konten-konten berikut aku And let this book begin Hari ini aku mau ngomongin tentang seorang wanita Yang bernama Waryena Waryena Wright Tulisannya Waryena ya Tapi bacanya Waryena Nah Waryena itu lahir di Bulacan di Filipin Jadi itu sebuah desa kecil Sebuah tempat kecil yang jaraknya 35 km dari kota Manila Dia adalah anak pertama dari dua bersaudara Dia punya seorang adik perempuan yang bernama Marissa Ayahnya bernama Warner dan ibunya bernama Beth Jadi di berita yang aku lihat nih ya Bapaknya ini bule dan ibunya adalah orang Filipin Nah setelah umurnya setahun Waryena tuh pindah ke Wellington Terus abis itu ibunya hamil Waryena jadi punya adik perempuan si Marissa tadi Dan dia menjalani hidupnya Dia tumbuh besar di Wellington Waryena ini adalah anak yang terkenal Dia tuh seramah Suka tersenyum Suka ngejokes Suka kayak guyon gitu Dia lucu Dia orang ini lucu Dia tuh adalah a joker Dia joker di keluarganya Bahkan adiknya sendiri bilang Ini anak tuh Kakak gue tuh bisa namanya Mengubah situasi yang canggung Jadi lucu Dengan jokesnya dia Nah karena mereka tinggalnya di New Zealand Disana kan banyak banget ya peternakan Jadi si Waryena ini tuh suka banget Namanya berinteraksi sama binatang Dia penyayang binatang Dan pas setelah dia lulus sekolah Dia lulus kuliah Dia kerja di sebuah bank yang bernama Kiwi Bank Sama seperti waktu dia kecil Waktu dia di sekolah Dia ini terkenal Suka ngejoke Suka guyon Orangnya seru lucu Tapi ditambah lagi Waryena ini sangat cantik ya Dia cantik banget Dia tinggi Terus dia punya muka yang misterius gitu Yang mana itu adalah Features-features tambahan Buat dia ya Udah seru anaknya Lucu Cantik lagi Wah nilai plus gitu kan Dia udah kerja cukup lama di Kiwi Bank Walaupun dia kerja di Kiwi Bank itu Gajinya gak Mencukupi dia Untuk kayak berfoya-foya Tapi Dia udahlah Boleh lah gitu Buat dia menabung Karena dia cita-citanya adalah Pengen traveling ke Australia Dan cita-citanya itu sebenarnya Hampir kecapai ya Karena kebetulan banget Tahun 2014 Dia punya seorang temen Yang menikah Temennya ini kebetulan Tinggal di Australia Dan akan mengadakan Pernikahannya di Gold Coast Dan akhirnya kalian pikir Oke aku punya uang Aku punya tabungan aku Kebetulan temen aku ada yang menikah Di Australia Kenapa aku gak nyicil aja Traveling ke Australia Mungkin ke daerah sekitar Tempat temen aku menikah Akhirnya pada tanggal 29 Juli 2014 Waryena ini Pergilah ke Gold Coast Untuk menghadiri pernikahan temannya Ini perlu kalian ketahui Kalau sekitar bulan Juli Agustus gitu-gitu Di daerah Australia Dan New Zealand Mengalami musim dingin ya Jadi bedanya sama Kayak negara di Amerika Di Canada Kalau misalnya Di bulan-bulan Juli Agustus gitu Mengalami summer Di bagian selatan Mengalami winter Saat di negara utara Mengalami winter Negara bagian selatan itu Mengalami summer Karena itulah makanya temannya Si Waryena ini memilih Untuk menikah di Gold Coast Karena itu kan pantai ya Jadi gak dingin Kayak tempat-tempat Australia di bagian yang lain Terus juga ada sinar matahari Terus tempatnya cantik Sepanjang garis pantai itu Semuanya kayak resort Tempat-tempat wisata Emang tempat buat liburan turis-turis Banyak kanal Banyak juga taman bermain Jadi cocok lah ya Lagian juga siapa yang mau menikah Pas lagi dingin-dingin gitu loh Akhirnya Waryena pergi lah Ke Australia Ke Gold Coast ini Dia menghadiri yuk Pernikahan temannya Blah-blah-blah Tapi sama dia dibablasin Ke liburan gitu loh Jadi pas Pertanggal 6 Agustus tuh Pernikahan temannya tuh udah selesai Kayak acara-acaranya Itu semuanya udah selesai Tapi Waryena masih Di sana Masih di Gold Coast Dia liburan Ditemenin sama temannya Bernama Savannah Aku gak tau apakah si Savannah Ini adalah temannya Yang menikah tadi Atau bukan Soalnya juga gak ada Artikel yang nge-backup Apakah Savannah ini Adalah temannya yang menikah itu Atau temannya yang lain lagi Mereka berjemur Di bawah matahari Mereka ke pantai Dan selama liburan ini Waryena tuh sambil main Tinder Jadi dia swipe-swipe match Swipe-swipe match Dan dia match sama Satu cowok ini Yang bernama Gable Toasty Iya Aku mau ngasih tau Gable Toasty ini Mukanya agak-agak Kayak F-boy ya Kayak cowok-cowok yang Kalian tau lah Cowok-cowok yang Seperti apa Buat cewek-cewek Awalnya mereka cuma kayak Saling flirting Flirting Tapi lama-lama Obrolan mereka semakin Intens dan memutuskan Eh besok tanggal 7 Agustus Ketemuan yuk Oke kayak sih Waryena kayak Oke yaudah kita ketemuan yuk Dan mereka janjikan ketemuan Di Cavill Avenue Jam 8.45 Malam Guys Ini aku mau kasih tau ke kalian Sebenernya ini salah satu Tindakan preventif ya Kalau misalnya kalian Mau pergi date Sama orang dari dating app Kalau emang kalian mau pergi Sampai malam Angka baiknya tuh dimulai Dari siang gitu ya Dari siang Dari sore gitu Aku gak tau ya Menurut aku tuh Kalau misalnya kalian Diajakin pergi Udah malam Sama Tinder match kalian Atau sama Bumble match Atau apapun itu Rasanya aku udah gak enak aja Kayak Hmm Mereka gak akan Looking for something serious By the way Cavill Avenue tuh kayak Spot buat turis-turis gitu Sekelilingnya tuh ada kayak Toko-toko gitu Toko-toko yang jual Barang-barang Pernak-pernik Bla-bla-bla Segala macem Mereka ketemuan Ada CCTV yang menunjukin nih Ada CCTV Rekaman CCTV ini Yang menunjukkan Kalau mereka tuh ketemu Terus mereka pelukan Kayak awkward gitu Terus mereka jalan lah Tadinya mereka masuk lah Ke satu Tempat minum ini Yang bernama Surfer's Paradise Beer Garden Tapi Tiga menit kemudian Mereka meninggalkan Tempat ini Kayaknya mereka kayak Kayaknya gak enak deh Ketemuan disini Ngobrol disini Mungkin terlalu berisik Mungkin terlalu penuh Akhirnya mereka pergi Ketokok minuman Dan mereka beri beer Dan mereka balik Ke rumahnya Si Gable ini Dan si Gable ini Tinggal di sebuah Apartment yang Cukup respectable Cukup mewah Yang bernama Avalon Riverfront Jadi ini ya Aku kasih tau sedikit Tentang si Gable Toasty ini Jadi Gable Toasty ini Mungkin kalau dilihat dari mukanya Oke lah Kayak F-Boy Ketinder mungkin Untuk cari temen Kencan doang Gak cari sesuatu yang serious Tapi kalau dilihat dari rumahnya Mungkin kalian akan mikir Wow Gable mungkin adalah Orang yang respectable Orang yang Pekerja keras Mungkin dia kerja di apa Finance daddy Atau mungkin dia lawyer Oh atau mungkin dia business man Oh atau mungkin dia I don't know Kerja apa lagi lah Yang Yang kalian mungkin bisa pikirin Kalau misalnya kalian ngeliat Orang tinggal di Apartment yang Cukup upscale Kayak gini Tapi gak Gable ini bekerja sebagai Orang yang masangin Karpet di rumah-rumah Gimana caranya Dia bisa afford Apartment kayak gini Karena Gable itu punya orang tua Yang tajir Jadi Gable ini tuh Lahir di keluarga yang tajir Terus dari kecil Dia di sheltered Banget kan Kayak Apa-apa dilindungin Kalau dia bikin masalah Selalu di backup Sama keluarganya Dia itu jadi Tumbuh sebagai Anak yang Agak manja Dan dia sering banget Bikin masalah Contohnya waktu dia Umur 18 tahun nih Dia masih SMA Ngescam Anak-anak SMA yang lain Mungkin temen sekolahnya juga Atau mungkin dari sekolah lain Untuk bikin fake ID Dan diam Dia sama temen-temennya ini Si Gable sama Konco-konconnya ini tuh Meraup Kayak sekitar 30 ribu dolar Keuntungan bersih Dari scamnya tersebut Jadi sekitar kayak 300 juta Jadi itu sebenernya Fake ID itu Mau dipakai sama Anak-anak SMA tadi itu Buat pergi ke hotel Untuk mereka party Gitu kan Tapi karena mereka belum legal Jadi mereka kira-kira Minta dibikinin fake ID Sama si Gable Dan temen-temennya ini Tapi malah Ditipulah Segala macem Dan Somehow Dia juga Kayak Bikin uang palsu Gitu loh si Gable ini Aku gak tau Persisnya kasusnya tuh Kayak gimana Tapi akhirnya tuh Kasus after kasus After kasus Jadi kayak banyak banget Dia kena Masalah Tapi dia cuma Dapet peringatan aja Dari pengadilan Dia gak kena Hukuman apa-apa Nah itu terjadi Di tahun 2005 ya Lalu di tahun 2011 Gable ini juga pernah Kena masalah Dimana dia tuh Nyetir Di bawah pengaruh alkohol Yang mana akhirnya Menyebabkan dia Kena deda berat Dan simnya Dia tuh disita 10 bulan Jadi dia gak boleh Nyetir sama sekali Dan dua minggu Sebelum si Gable ini Ketemu sama Warina Jadi di pertengahan Juli gitu Dia kena masalah lagi Masalah tentang Mengendarai mobil juga Mengendarai kendaraan Dimana dia tuh Bawa mobil Ford Terus nyetirnya Ugal-ugalan Ngebut Di atas 100 km Per jam Dan dia Gak ada plat nomor Lo bayangin Dia punya masalah Sama lalu lintas Terus dia Dia nyetir ugal-ugalan Dia nyetir tanpa Plat mobil Sementara dia juga Punya sejarah Polisi tuh sampe Ribet banget Mau nangkap dia Susah banget Karena dia pinter banget Ngeswerve gitu kan Ngindarin polisi Sampai akhirnya Polisi tuh harus kayak Ngelempahin spike Lo tau gak sih Kayak Kayak semacam Duri-duri gitu Buat mecahin bannya Si Gable ini Supaya Gable ini berhenti Dan akhirnya Entah gimana Polisi berhasil Menangkap si Gable Dan ternyata Gable Dia dibawa pengaruh Alkohol lagi Dimana Alkandar alkohol Di badan diri tuh Kalau gak salah Empat kali Dari batas seharusnya Nah ternyata tuh Waktu itu Si Gable itu tuh Baru aja Dari kayak Suatu festival musik gitu Dan dia mau pulang Ke apartmennya dia But I don't know For some reason Di kasus ini juga Dia Gak diapapain Cuma kena denda aja Tapi dia gak kena Gak ditangkep gitu loh Gak dimasukin penjara Atau ditahan gitu Enggak Dan ternyata tuh Gable tuh emang punya Banyak banget Sejarah gak enak ya Dia juga di band Dari beberapa tempat Salah satunya adalah Sin City Karena dia tuh Pernah ada Kayak semacam Masalah Dimana dia tuh Ngestock cewek Sampai cewek ini Merasa gak nyaman Dan lapor polisi Terus pelakunya juga Aneh banget Dia sering ngerekam cewek Terus dia kalau misalnya Pergi ngedate sama cewek Lewat Tinder Atau apapun Dating apps tersebut Dia akan ngerekam Aktivitas yang dia lakukan Sama cewek tersebut Misalnya kayak dia Pergi dinner Yaudah dia ngerekam gitu Dia masukin HPnya Ke kantong Tapi posisinya Dalam ngerekam Aku gak tau Apakah direkam Secara video Ada beberapa mereka Yang direkam secara Voice notes Aku kurang tau Creepy banget gak sih Kayak lo bayangin Lo pergi date sama orang Dan dari hari pertama tuh Kalian udah direkam gitu Dari hari pertama kalian Di foto aja udah aneh Gitu loh I mean kalau selfie Oke lah Tapi kalau kalian dari Pertama kali ngedate Kayak sini gue foto Kayak Terus juga di apartmentnya Gable Gable tuh maksudnya Kayak semacam CCTV gitu Buat ngerekam Apapun yang dilakukan Sama teman kencannya tersebut Bahkan ada kayak Satu CCTV yang agak lucu juga sih Kayak Gak sengaja nangkep Kalau si teman kencannya Gable Ini tuh malah ngambil Duitnya Gable Ngambil dopetnya Gable Terus cabut Nah dan yang paling parahnya lagi adalah Gable tuh ternyata punya Satu buku Yang isinya tuh Nama-nama cewek Yang pernah dia kencani Dan salah satunya adalah Namanya Warina Wright Anyway CCTV Di apartmentnya Gable Akhirnya menangkap Kalau mereka tuh pulang Nyampe ke apartmentnya Gable Jam 8.58 malam Mereka nanya ke unitnya Gable Dia tinggal di lantai 14 Mereka awalnya minum-minum Terus ngobrol Terus bahkan Gable tuh bilang Eh gue bisa bikin minuman loh Dan dia akhirnya bikin minuman tersebut Yang mana Namanya kalau gak salah Moonshine Moonlight Moonshine Dan minumnya tuh cukup strong Karena akhirnya mereka Ya udahlah Mereka tuh di luar Batas kesadaran ya Terutama Warina Karena di saat itu Posisinya tuh Warina tuh udah Ngelebihin limit Alkohol yang dia biasa Minum Nah mereka terus itu selfie Ngobrol-ngobrol Terus kayaknya gak salah Mereka juga ke hot tub juga Kayak mereka berendam Blah-blah-blah Mereka having a good time Tapi for some reason Karena Warina tuh Melebihi batas Alkohol yang biasanya Dia ambil Dia jadi berperilaku Di luar batas Kesadarannya dia Dia jadi gak mau kamu sendiri Dia marah-marah sendiri Dari keaman tersebut kita bisa denger Kalo Warina juga ngelempahin batu ornamen Ke arahnya Siapa? Dari keaman tersebut kita bisa denger Kalo Warina juga ngelempahin batu ornamen Ke arahnya si Gable Nah akhirnya karena Gable Kesel kan Ini orang Gue tuh ngedate sama lo Malah dia ngelemparin gue sama batu Akhirnya sama Gable Dikuncilah Warina ini Di bakon Aku disini bukan Nge-mau ngebela si Gable ya Cuma Mereka pun tuh sama-sama Di luar batas kesadaran mereka Mereka tuh gak ada yang sadar Tadinya Gable tuh Mau ngusir dia Tapi dia salah Harusnya ngusir si Warina Lewat pintu depan Nah karena Warina ini disini Positinya bingung Dia takut Dia dikunciin Akhirnya Warina berinisiatif Untuk manjat railing Ya dia pikir dia mau manjat railing Dia mau ke lantai bawahnya si Gable Minta tolong Kayak boleh tolong dibukain gak pintunya Mungkin dia mau keluar dari Pintu apartment bawahnya Gable Atau gimana Tapi karena disitu Warina posisinya gak sadar Akhirnya dia terjatuh Dan dia meninggal Waktu itu posisinya Kejadian terjadi pada jam 2.21 2.22 pagi Gable denger Apa yang terjadi dia tahu Bukannya tepon polisi Tapi dia tepon lawyernya Setelah dia tepon lawyernya Dia turun ke bawah Dia keluar dari apartment Tapi lewat pintu parkir ya Lewat basement Pintu yang mengarah ke lapangan parkir Bukan pintu yang main entrance gitu kan Nah disini agak shady nya ya Kenapa Lo tahu udah ada kejadian itu Kenapa lo bukan tepon polisi Lo malah tepon lawyer lo Nah abis tepon lawyernya Dia malah keluar Dia makan pizza Abis itu dia tepon bokapnya Bokapnya oleh shock banget Terus marah kan Kurang ajar nih Anak udah banyak repotin Banyak masalah Sekarang ada masalah lagi Tapi akhirnya bokapnya Yaudah Ayah bakalan jemput kamu Akhirnya ayahnya jemput ke apartmentnya Dan mereka pergi pulang Kekediaman keluarganya Dimana rumah tersebut tuh Bener-bener secluded Rumah orang kaya Kalian tahu lah tipikal rumah orang kaya kan Kayak Banyak pagernya Tertutup Banyak pengawasan Dari sini kita sebenarnya udah tahu Kalau Gable itu Tidak melakukan apapun ya Apalagi dia juga Ngerekam ini semua Jadi posisinya waktu Semua ini terjadi itu Rekaman tuh masih nyawa Rekaman HPnya tuh masih nyala Dia gak melakukan apapun Terhadap si Warina Tapi Apa yang dia lakukan itu Seakan-akan shady Bikin dia mencurigakan Besok kan paginya Udah pasti lah Semua warga liat lah Ada jasadnya Warina Mereka telfon polisi Polisi dateng Identifikasi Dan itu ribet banget ya Super susah Karena posisinya kan Warina jatuh dari lantai 14 Terus waktu itu juga Keadaannya parah banget Mau diidentifikasi juga susah Apalagi dia juga bukan dari Australia Dia dari New Zealand Dia pendatang di Turis Terus akhirnya polisi cek CCTV Blah-blah-blah Mereka akhirnya dapat tahu Oh ternyata ini adalah Tamunya Gable Toasty Mereka cari-cari Gable dan Gable gak bisa ditemukan Sama sekali Sampai akhirnya Siang hari itu juga Jadi berarti Waktu itu tanggal 8 Agustus ya Gable dateng ke Police Station Ke kantor polisi Sama lawyernya Disitu dia dimintai keterangan Ditanya-tanya Diadakan pemeriksaan forensik Dan dari situ juga Gable menganggung ke polisi Kalau dia merekam aktivitas Kencannya dia Sama si Warina ini Di HP-nya dia Akhirnya polisi nyita HP-nya Gable Untuk jadi barang bukti Dan Seminggu kemudian Gable resmi ditangkap Sama polisi Atas tuduhan Pembunuhan Warina Wright Ada kabar juga Semasa ditahanan tuh Gable dikerjain Banyak tahanan lain Banyak mendapatkan Perlakuan Yang jahat Dan kejam Tapi itu gak berlangsung lama Karena 3 bulan kemudian Gable dibolehkan Untuk bail Jadi keluarganya Gable Nge-bail dia Nasih uang jaminan Gable boleh keluar Boleh pulang Tapi dengan beberapa Dengan beberapa kondisi Pertama Gable Kamu gak boleh minum lagi Gable kamu gak boleh main Tinder Ketiga Gable Kamu gak boleh main social media Apapun Keempat Gable jam 6 sore Sebelum jam 6 sore Kamu udah harus ada di rumah Setelah jam 6 sore Kamu udah gak boleh keluar lagi Lo bayangin Pemerintah Gak ngizinin lo Main social media Gak ngizinin lo Main Tinder Gak ngizinin lo Keluar setelah jam 6 sore Coy nyokap gue bolehin gue keluar setelah jam 6 Kayak ini aturan yang dimana Biasanya lo dapetin dari orang tua Dan lo sekarang Ngedapetin aturan yang Yang micromanaging kayak gini Tapi dari pemerintah Lo harus bayangin Berarti separah apa Si Gable ini sebagai seorang individu Gitu loh Sampai pemerintah aja Harus ngatur dia Sedemikian rupa Seakan-akan Pemerintah ini tuh adalah Orang tuanya Gable Dan pastinya ini semua tuh Di backup sama Latar belakangnya Gable Yang bermasalah ya Dia sering bikin onar Dia sering bikin kekacauan Dan sampai akhirnya Kayak pemerintah Ah ini orang Udah lah Kita batesin aja Geraknya Dan Selama dia Boleh bail ini Sampai dia Sidang selanjutnya Dia tuh menghabiskan Waktunya dengan apa Tau gak Bukannya bertobat Bukannya belajar Menjadi individu yang baik Tapi dia main golf I mean nothing's wrong With playing golf Boleh lo main golf Boleh Tapi kalau lo adalah Seorang Gable Toasty Yang disini posisinya Dihujat sama netizen Ya lo harusnya Memperbaiki diri lo Untuk mendapatkan Kepercayaan dari Masyarakat gitu loh Apalagi disini Posisinya 50-50 Orang tuh ada Beberapa yang percaya Kalau si Gable ini tuh Tidak melakukan apapun Ada yang sebagian Juga percaya Kalau si Gable ini tuh Pasti yang bunuh Si Warina Sampailah akhirnya Kita ke Oktober 2016 Dimana itu adalah Sidang yang menentukan Apakah Gable ini Bersalah atau tidak Dari Jaksa penuntut Mereka Tetap bilang Kalau Gable ini bersalah Karena Disitu posisinya Warina tuh kan ketakutan Bayangin dia Dikunciin di balkon Dia ketakutan Dia merasa terintimidasi Dia gak tau Terus ngapain Dia gak tau Apakah nanti Besok pagi Si Gable bakal bukain dia Atau enggak Atau mungkin Gable akan melakukan Sesuatu yang parah Ke dia Makanya kenapa Warina itu Punya pikiran Untuk Manjat Railing Manjat dari balkon Karena dia merasa Gak aman Tapi dari Pihaknya Gable Mereka mendefend Mereka Membela diri Kalau Gable melakukan hal tersebut Karena dia mau Nyetop Warina Karena Warina udah mulai Di luar batas wajar Dia mulai lemparin Batu ornamen Dia mulai teriak-teriak Ngamuk-ngamuk Mereka merasa Ini juga Membahayakan Keselamatan Si Gable Kalau misalnya Warina melakukan hal-hal Yang tidak diinginkan Gimana Sidang ini Messy banget Di sidang ini juga Rekaman HPnya Gable Jadi bukti Dimana juga banyak Rekaman yang Mengungkapkan Kata-kata yang kasar Tidak sepantasnya Salah satunya Gable ngomong kalau Masih untung loh Enggak gue jorokin Dari atas Dia ngomong gitu Ke Warina Dan setelah 6 hari Juri akhirnya Memutuskan kalau Gable Toasty Tidak bersalah Nah tapi karena Masih banyaknya hujatan Terhadap si Gable ini Masih banyak banget Masyarakat yang gak percaya Kalau Gable ini Gable ini gak bersalah Akhirnya Gable memutuskan Dia mau membuka Lembaran baru Dia mengganti namanya Menjadi Eric Thomas Dan Kalian tahu Apa hal pertama Yang dia lakukan Setelah dia mengganti namanya Dia marah-marah Di sosmed Dia bilang Feminist itu gak adil Memperlakukan dia Secara tidak adil Karena Apa karena Gue laki-laki Makanya kalian begini Kan makanya Kalian nyalahin gue Blablabla Pokoknya dia Menyalahkan Feminist Tapi yang lucunya ya Dia ganti nama Untuk menghindari Masa lalu Terus dia juga Berusaha untuk Membela diri Bahkan dia ngantain Feminist Karena dia merasa Diperlukan tidak adil Itu kan sebenarnya Dia pengen membuang Masalah ini jauh-jauh Dari hidupnya Dan dia pengen Membuka lembaran baru Lah lucunya Dia tuh masih terima Wawancara Dari tabloid-tabloid Dari TV-TV Yang masih pengen Ngebahas masalahnya dia Sama Worina ini Dan dia gak cuma terima satu Semua interview Yang minta sama dia Dia terima Dan bahkan dia sempat Ada dibayar kontrak itu Sama salah satu Media Sebesar 250 ribu dolar Untuk melakukan Interview tersebut Jatuhnya jadi cari Ajib Jatuhnya ajib Mumpung banget gak sih Kayak duit gratis Dengan menggunakan Satu insiden Yang akhirnya Dia jadikan sebagai Pendapatan gitu loh Gitulah Akhir dari ceritanya Worina right Memang Disini pasti kalian akan Merasa kayak Wah gak adil nih Gak adil Tapi ya Memang inilah adanya Memang Gable ini Gak ngapa-ngapain Worina gitu loh Pahit-pahitnya Kita harus terima Kalau dia gak bersalah Gimana menurut kalian Tentang cita hari ini Pasti ngeselin Pasti Apakah kalian terima Kalau Gable itu Gak bersalah Comment di bawah ya So That's it for today Ini aja buat hari ini Kalau kalian suka video hari ini Jangan lupa kalian like Dan subscribe Dan juga komen di bawah Dan jangan lupa juga Untuk follow aku di Instagram Di atmonikarojalele And I'll see you in my next video Bye Bye